Assalamualaikum Wr Wb Jumpa lagi dengan saya di channel Maga Game TV Oke kan kawan, kita kedatangan PS4 Pet Sari 12 Untuk kerusakannya itu Kendalanya mati di bagian kipasnya kan kawan Kipas ini bagian yang sangat-sangat penting ya Bila kipas mati PS tidak akan bisa hidup normal Jadi PS itu akan mengalami Panasnya yang berlebih atau hot system Dia akan mati sendiri Dengan jangka waktu yang sangat sebentar Kira-kira 10 menit itu bisa mati sendiri Karena hot system Karena kipasnya mati Oke kan kawan, jadi kipas ini penting banget Makanya itu kipas ini kita akan proses ganti Sebelum saya ganti, saya akan contohkan Seperti apa kipas yang mati itu Oke, sebelum ke videonya Jangan lupa like dan subscribe Bagi yang sudah like dan subscribe Saya doakan panjang umur, sehat selalu Dan dilimpahkan rezekinya Jadi saya cerita sedikit dulu Ini PS awalnya itu pastanya kering Kata yang punya ceritanya seperti itu Dia ganti sendiri Dan saat dipasang Kipasnya tiba-tiba mati Oke kan kawan, jelas ya Mungkin emang kipasnya udah lemah Atau ada kesalahan lain Nanti kita bongkar aja Oke, tanpa banyak lagi Kita ke PSnya langsung aja Ini PS4 seri 12 ya Ini udah gak segel lagi Jadi kita buka aja Ini gak segel karena dia buka sendiri ya Untuk ganti pasta kemarin Oke, dia juga sering nonton Youtube saya Katanya mudah-mudahan nanti nonton juga Jadi saya buka dulu Oke Kipas di bagian sini ya Jadi kita buka ini dulu Nah ini kipasnya Jadi kita akan tes langsung aja Nyalakan Apakah kipasnya benar-benar mati Atau bisa berputar Iya, kipasnya bisa dilihat Yang kawan sendiri Oke, saya akan Ketekan Nah ini nyala Kipasnya tidak bergerak ya Kelihatan matikan Kelihatan gak Dari atas kipasnya tunggu Kipasnya gak bergerak Nah, ini kipasnya tidak bergerak Dia mati ya Ini mesin udah hidup ya Tuh Ini kipas tidak bergerak Sama sekali Oke, ini mesin udah putih Berarti loadingnya udah masuk ya Lampunya udah putih Berarti loading udah masuk Ini kipas tidak masuk ya Atau mati total Oke, kita akan ganti Kalau mengganti kipas ini Kita akan membongkar semua kawan-kawan Oke Kita akan membuka harisnya dulu Haris sudah terbongkar Kita cabut dulu Kipasnya Di sini saya ada kipas Baru ya Yang saya buka Saya akan coba dulu Sebelum membongkarnya Jadi kawan-kawan Jangan bongkar dulu ya Satu kipasnya tidak masalah Jadi kita akan Memasangnya dulu Ini kiriman dari kawan saya Di Jakarta Jadi kini kita ramai Tes kipasnya Kita tes aja langsung Kalau ini kipasnya Di tes hidup Berarti Kipasnya emang mati Tapi kalau di tesnya ini mati juga Berarti ada masalah lain ya Kita tes hidupkan saja Harisnya jangan lupa dipasang dulu Tapi tanpa haris pun dia Saya harusnya itu Apakah ini bisa berputar atau tidak ya Kan kalian bisa lihat sendiri ya Belum masuk Nah Berputar ya Kelihatan Nah berarti Bisa disimpulkan bahwa Kipasnya emang benar-benar mati Ini berputar Kok bisa ya bang Kipasnya Tadinya hidup Gara-gara ganti pasta mati Ya bisa aja kan kawan Karena emang Sebelum ganti pasta itu Kipas sudah bekerja keras dia Dia kan Kalau pastanya kering ya Kipasnya selalu ngebut Jadi Lama-kelamaan Kipasnya juga haus Akhirnya Meninggal Oke Kita akan cabut dulu Karena ini sudah kita tes Dan nyala Jadi kita yakin Kipasnya mati Jadi tidak ada peraguan lagi Buat Menggantinya Saya akan Lepas dulu Bagian depannya ya Bagian fleksibel-fleksibel Yang ada di depan Di belakang maksudnya Oke Hcomba Kisah Bahaya Wow Bahaya ini yang saya bilang tadi ya fleksibel fleksibel ini kita akan lepas dulu selamat menikmati ini power supply nya nah ini fleksibel nya akan kita cabut dulu ya karena nanti mesin akan kita angkat ternyata bluetooth nya juga gak kepasang dia kawan-kawan ini kan ada bluetooth nih ini belum saya cabut udah kecabut nih berarti awal pemasangan gak dipasang sama yang punya oke kita faksikan fleksibel udah gak ada yang mau nyakut ya berarti dari awal udah gak kepasang gitu sama yang punya ini bluetooth nya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati oke disini nambahin selamat menikmati 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 Ingat kawan-kawan ya, ganti pasta itu gampang. Ganti pasta, ganti kipas gampang. Cuma menuju ke pasta, menuju ke kipasnya itu yang sulit perjalanannya. Oke, sudah terpasang semua. Lalu tinggal power supply. Terima kasih telah menonton. Bagian bawah sudah terpasang semua. Tinggal kita pasangkan dulu ini, biar aman. Terima kasih telah menonton. Dan kita pasang harddisk. Nah, ternyata sudah beres. Kita akan mengetesnya ya, di TV belasan aja. Karena TV ini mengalami error. Jadi kita akan mengetesnya di TV. Mudah-mudahan sukses. Jangan ditutup dulu untuk kita memastikan kipasnya ya. Coba di apa namanya kipasnya dipokusin di posisi kipasnya mati ya. Kita coba hidupkan. Bismillahirrahmanirrahim. Kita akan coba hidupkan. Kita akan coba matikan dulu. Ini harddisknya belum terbaca. Pasang ulang harddisknya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Kipasnya sudah menyala ya. Ternyata PSI juga minta update ulang kawan-kawan. Tapi di sini kita fokus ke kipasnya. Bahwa kipasnya mati. Ini gampang. Nanti kita akan update. Kita akan ulang lihat kipasnya. Lihat kipasnya. Ya, ada. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, nyala. Oke. Ini nanti kita akan update ulang. Dia minta software-nya 960. Sudah pastikan ini ori ya PSI-nya. Jadi kita tinggal update ulang sistemnya. Lalu bungkus. Oke kawan-kawan. Mudah-mudahan yang punya juga nonton. Mudah-mudahan bermanfaat. Mudah-mudahan jelas. Bisa diambil ilmunya di sini. Yang suka channel saya. Subscribe aja. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di video saya selanjutnya.